Hai buku pengembangan ketiga yaitu dilakukan oleh Maya solifah ini buku bahasa Arab karya dokter eh dihidayat saya nggak tahu kenapa kok ada hanya ya Apakah ini buku ke-13 atau enggak penulis tidak menyebutkan itu ya karena karena kalau yang buku-buku baru dari Pak Hidayat itu biasanya ada HD Hidayat itu merupakan penulis yang kawakan sejak saya masih sekolah dulu banyak buku-buku yang kita pelajari karya beliau ini dari buku Tusanawiyah dulu ini identifikasi masalah disebutkan Hai ya sudah ada seperti ini kemudian arah pengembangannya dijelaskan dan kemudian buku buku ajarnya dikembangkan ini tapi tidak diberi judul ini babnya apa kemudian matemanya tentang apa ya tidak disebutkan ini ada ini kelas-kelas 12 ya kalau kelas 12 masa masih belajar seperti ini ya saya kok sangsi ini kelas 12 nih padahal ditulis ya kelas 12 tapi pelajarannya masih sangat sederhana ya kemudian ada terjemahan seperti ini eh seandainya bisa disebutkan buku aslinya buku aslinya terus kemudian buku pengembangannya maka kita akan bisa membandingkan apakah pengembangannya menjadi lebih atas atau lebih bawah ya dari baga yang asli ya karena pengembangan itu tidak harus menjadi lebih lebih tinggi ini tapi bisa juga pengembangan itu lebih lebih rendah karena murid-murid kita tidak bisa yang tidak bisa memahami tidak bisa mempraktekan ini ya mempelajari buku yang ada karena itu kita perlu turunkan nah ini eh kalau tidak disertakan buku aslinya sehingga kita tidak bisa memberikan komentar nah sekali lagi untuk buku terjemah itu jangan disebutkan dalam buku ajar jadi buku ajar buku ajar kita itu bahasar semua gitu dari awal-awal sampul sampai akhir sampul itu semuanya Arab semuanya nah dalam mengajarkan boleh dengan terjemah tapi kalau bukunya saja sudah ada terjemahannya maka akan sangat itu akan sangat mendorong guru untuk terjemahkan nanti ketika mengajar semuanya Arab saja akan banyak terjemahkan apalagi kalau memang di situ ada terjemahannya nah itu loh ya buku ajar itu sebaiknya murni ya semurni semuanya berbahasa Arab ya kalau contoh ada itu jangan banyak-banyak ya paling hanya satu persen dua persen lima persen itu sudah sangat banyak bahasa Indonesia nya ya jadi sebaiknya semuanya berbahasa Arab ya semuanya ya jangan ada terjemahan terjemahan apapun apalagi hiwernya kemudian terjemahkan khodijeh itu pake khayel transditerasi bahasa Indonesia bukan pake hoh khutijeh hoh khutijeh kemudian ini ada kurang jelas apa yang dimaksud kemudian ada untuk menulis koma bukan ini, ini koma bahasa menulis kalau koma bahasa Arab itu shift dengan kontrol K biasanya itu ya, shift pakai kontrol K pakai K, huruf K shift dengan K itu untuk bahasa Arab bukan koma yang begini jadi sekali lagi ya dalam buku ajar itu diawali dengan judul ini terus berapa terus kemudian diawali dengan move forward move forward itu dijelaskan dengan bukan terjemah tapi dengan gambar kemudian dilanjutkan dengan keyword untuk memberikan rangsangan materi keyword isinya adalah materi-materi kita saat ini ada di keyword itu atau di text kalau sudah untuk tingkat lanjut itu text bacaan tapi untuk pemula sangat dianjurkan keyword kemudian pertanyaan menghiwar boleh nah kemudian setelah itu itu aswat uns tiga unsur bahasa dan empat kemahiran itu harus ada dalam buku ajar yang kita tulis ya aswat ya kemudian tadi mukhrodat sudah ya di awal tadi mukhrodat aswat kemudian tarokit tarokit adalah nahhu ya seperti ini nahhu ini nahhu majimsi yatuki nah itu nahhu itu hal anti Indonesia itu iya itu nahhu hal naam anak Indonesia nah ini tarokit nah tarokit seperti ini bisa dilatihkan di bawah nah ini ya hazihi uhtihiam udar risa ini tarokit juga ini bisa di di bawah sana nanti dibuat tarokit hazihi sadiqotihiam udar risa ini itu perempuan ini bisa di di bawah nanti dijadikan sebagai target kemudian maharat maharat istimah maharat kalam itu harus ada dalam buku kita jadi buku ini merangsang untuk mempraktekan jadi maharat itu praktek dari unsur bahasa gitu loh jadi unsur bahasa yang tiga itu adalah materinya kemudian maharat itu adalah prakteknya kita meng mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan kita baik dalam bentuk mendengar maupun berbicara maupun membaca maupun menulis jadi unsur bahasa yang tiga itu adalah materi materi bahasa itu ya aswat mufrodet kemudian tarokit itu adalah materi bahasa itu sendiri nah itu dipraktekan dalam bentuk maharat-maharet itu terima kasih